Putra Kementerian Keuangan mengaku tetap mencekal Putra Presiden Soeharto Bambang Triadmojo hingga dirinya membayar piutang negara terkait SEA Games 1997. Kementerian Keuangan juga akan menunggu undangan PT UN soal gugatan Bambang Triadmojo terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani. Putra Presiden Soeharto Bambang Triadmojo menggugat Menteri Keuangan Sri Mulyani 15 September lalu. Bambang meminta Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan keputusan Menteri Keuangan terkait pencekalan dirinya ke luar negeri tidak sah. Kementerian Keuangan mengaku telah menjalankan amanat undang-undang untuk menagih piutang negara terkait SEA Games tahun 1997 yang belum dibayarkan oleh Bambang Triadmojo. Pencegahan ini dilakukan sesuai dengan undang, baik undang-undang 6 2011 tentang keimigrasian maupun peraturan Menteri Keuangan nomor 240 tahun 2016 di mana apabila masih ada piutang negara yang belum lunas dilakukan tindakan penagihan. Kami melakukan serangkai tindakan penagihan mulai tahun 2017 baik melalui undangan, imboan maupun peringatan tapi belum ada pembayaran maka dilakukan pencegahan. Dalam gugatannya Bambang Triadmojo diwakili oleh pengacaranya yang juga mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Bushro Mukondas Bushro menegaskan menjadi pengacara Bambang hanya untuk menangani perkara administrasi tata usaha negara itu bukan kasus korupsi tapi tata usaha negara ujar Bushro seperti yang kami lansir dari laman kompas.com